assalamualaikum teman-teman kembali di channel mamuroh terima kasih buat kalian yang sudah klik video saya semoga selalu diberi kesehatan di video kali ini saya akan membuat pola baju crop top tanpa lengan baik tanpa berlama-lama kita langsung ke tutorialnya siapkan pola dasar bagian badan depan dan badan belakang disini saya menggunakan ukuran M siapkan juga kertas polanya yang pertama berubah terlebih dahulu pola bagian depan buat pola dasarnya seperti ini kemudian bagian bahunya masuk 5 cm untuk bagi lehernya turun 12 cm buat pola leher yang baru bagian bahunya masuk lagi 2,5 cm tambahkan 1 cm kemudian buatkan ulangan yang baru kemudian turun 5 cm sedangkan untuk lebarnya kita semakan dengan bagian atasnya ditambah 1,5 cm ditambah 1,5 cm kemudian hubungkan naik 1 cm tandain dengan jarak 10 cm seperti ini kemudian buat garis yang baru menggunakan penggaris lengkung baik pola bagian depan sudah selesai selanjutnya kita gunting selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati rubah pola bagian belakang buat pola dasarnya terlebih dahulu seperti ini kemudian masuk 5 cm turun 1,5 cm kemudian buat pola leher yang baru untuk lebar bahunya kita samakan dengan pola bagian depan tambahkan 1 cm kemudian buat garung lengan yang baru turun 5 cm sedangkan untuk lebarnya kita samakan dengan bagian atasnya ditambah 1,5 cm lalu hubungkan seperti ini pastikan untuk lebarnya sama dengan bagian depannya baik pola bagian badan belakang juga sudah selesai kemudian digunting baiklah teman-teman tutorial membuat pola baju crop top tanpa lengannya sudah selesai sedangkan untuk menjahitnya akan saya share di video berikutnya terima kasih semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati